Intro Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Kaida Daniela Pada video kali ini kita akan membahas 2 soal sekaligus mengenai pangkat tak sebenar Jadi ini pangkat soal matematika ya Dan kedua soal ini sangat mirip, kalau kalian lihat di soalnya mungkin kalian agak sedikit bingung ya Jadi soalnya jika diketahui nilainya segini yaitu 9 pangkat x ditambah dengan 9 pangkat min x Sama dengan 51, maka berapakah nilai 3 pangkat x dikurangi dengan 3 pangkat min x Nah biasanya kalau kalian yang umum biasa mencari tahu pasti kalian langsung mikir Oh kita harus cari dulu nilai x nya berapa supaya kita bisa dapat berapa nilai 3 pangkat x dikurangi dengan 3 pangkat min x Tapi seharusnya bukan begitu caranya Karena kalau kita lihat di soal yang sudah diketahui yaitu 9 pangkat x ditambah dengan 9 pangkat min x sama dengan 51 Ini kita tidak bisa membuat apa-apa terkait dengan persamaan ini Jangan bilang kalau kalian langsung mengalihkan pangkatnya Jadi dia akan jadi 9 pangkat x ditambah dengan min x itu ya Itu tuh salah karena ini penjumbahan bukan perkalian Kalau pada perkalian 2 bilangannya berpangkat baru pangkatnya dijumbahkan Jadi persamaan yang diketahui ini nyaris sama sekali tidak bisa kita kerjakan Jadi kalian jangan mencari nilai x nya Nah saya akan perkenalkan cara lain Jadi kalian akan bisa mendapatkan berapa nilai 3 pangkat x dan 3 pangkat x min 3 pangkat min x Tanpa kalian mencari tahu berapa nilai x nya Nah kita akan langsung lihat ya caranya ya 9 pangkat x ditambah dengan 9 pangkat min x Ini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 berpangkat lagi dengan x Ditambah dengan 3 pangkat 2 berpangkat lagi dengan min x sama dengan 51 Karena kalau kalian pasti sudah tahu 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 Nah kalau pada perpangkatan yang bersusun seperti ini 2 pangkat x 2 pangkat x ya benarnya 3 pangkat 2 berpangkat lagi dengan x Begitu juga 3 berpangkat 2 berpangkat lagi dengan min x Maka ini kita bisa tukar tempatnya Karena kalau dia berpangkat terus dipangkatkan lagi dengan bilangan lain Maka dia pangkatnya akan dikalikan Jadi dia berlaku sifat komutatif Sehingga kita bisa tulis seperti ini jadinya 3 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2 Ditambah dengan 3 pangkat min x dipangkatkan lagi dengan 2 Itu nilai sama dengan 51 Nah kenapa saya ubah menjadi bentuk seperti ini Saya ingin kalian memisahkan persamaan ini Jadi anggap misalkan A itu adalah 3 pangkat x Dan B itu sama dengan 3 pangkat min x Sehingga kita dapat jadinya persamaan ini itu Itu dia sama saya dengan A kuadrat Ditambah dengan B kuadrat sama dengan 51 Nah kalian sudah lihat disini Disini ada A kuadrat dan B kuadrat Kan langsung arahkan saja Pemikiran kalian ke dalam A plus B dipangkatkan dengan 2 Dimana A plus B dipangkatkan dengan 2 Itu sama saya dengan A kuadrat Ditambah dengan 2 AB Ditambah dengan B kuadrat Seperti itu ya Dan yang diketahui itu adalah A pangkat 2 Ditambah dengan B pangkat 2 Jadi kita bisa tulis seperti ini jadinya A plus B pangkat 2 Itu sama dengan A pangkat 2 Ditambah dengan B pangkat 2 Ditambah dengan 2 AB Seperti itu ya Nah sekarang yang ditanyakan adalah ini Yaitu 3 pangkat x Dikurangi dengan 3 pangkat min x Berarti kalau kita misalkan dengan A dan B Berarti yang ditanyakan dalam soal Itu adalah seperti ini jadinya Dia itu sama saja dengan A min B Seperti itu ya Itu sama saja dengan A min B Berarti kalau kayak gitu Yang kita perlukan bukan A plus B kuadrat Melainkan A min B kuadrat Jadi kita bisa tulis seperti ini Ini saya hapus ya Kita bisa tulis menjadi seperti ini Kalian yang diminta itu adalah A min B ya A min B nya sama dengan berapa gitu kan Berarti kita bisa tulis jadinya A min B dikuadratkan Itu sama dengan A kuadrat Min 2 AB plus B kuadrat Dan A kuadrat plus B kuadratnya Kita sudah ketahui Sehingga kita bisa tulis jadinya A min B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Min 2 AB A kuadrat plus B kuadrat sudah diketahui Yaitu 51 Sehingga kita dapat A min B kuadratnya Sama dengan 51 Dikurangnya dengan 2 Dikali dengan A nya Itu adalah 3 pangkat X Ditambah dengan B nya itu Itu adalah 3 pangkat min X Berarti 3 pangkat min X Nah kalau kayak gini kita bisa lihat Sekarang untuk A min B nya A min B dikuadratkan sama dengan 51 Dikurangnya dengan 2 kali Nih 3 pangkat X Dikali dengan 3 pangkat min X Berarti pangkatnya tinggal ditambah ya Kalau kita lihat X min X sama dengan 0 Berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1 Berarti yang tersisa itu ada 51 kurang 2 Berarti Ini saya akan bawa ke atas ya Berarti yang namanya A min B kuadrat Itu sama dengan 51 kurang 2 Sama dengan 49 Sehingga kita dapat Yang ditanyakan adalah A min B Berarti A min B sama dengan akar dari 49 Atau nilainya sama saja dengan 7 Jadi nilai 3 pangkat X Dikurangi dengan 3 pangkat min X Itu nilai sama dengan 7 Kalau kita lihat jawabannya itu adalah C Seperti itu Baik kita akan langsung lihat Untuk soal yang kedua Nah selanjutnya untuk soal yang kedua Juga sama persis dengan soal yang pertama Jadi diketahui disini Jika 2 pangkat X dikurangi dengan 2 pangkat min X Sama dengan 5 Maka berapakah nilai 4 pangkat X Ditambah dengan 4 pangkat min X Kita langsung lihat saja Seperti biasa Jangan dicari nilai X nya Karena kita juga tidak tahu Bagaimana cara mencari nilai X nya Kita akan langsung lihat Dari apa yang sudah diketahui Yaitu 2 pangkat X Dikurangi dengan 2 pangkat min X Sama dengan 5 Kita seperti biasa Misalkan A itu sama dengan 2 pangkat X Sementara B Sama dengan 2 pangkat min X Sehingga kita bisa tulis Persamaan ini menjadi A min B sama dengan 5 Jadi beda ya tadi ya Soalnya dengan yang pertama ya Kalau yang pertama tadi Yang ditanya justru A min B Tapi kalau yang ini diketahui Makan yang A min B nya Dan sekarang yang ditanya apa Yang ditanya kalau kita lihat Itu adalah 4 pangkat X Ditambah dengan 4 pangkat min X 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya Sehingga kita bisa tulis Jadinya 2 pangkat 2 Dipangkatkan kembali dengan X Ditambah dengan 2 pangkat 2 Dipangkatkan kembali dengan min X Sehingga kita bisa tulis juga seperti ini Karena dia dibalik pangkatnya Sehingga dia akan menjadi 2 pangkat X Dipangkatkan dengan 2 Ditambah dengan 2 pangkat min X Dipangkatkan kembali dengan 2 Sehingga kalau kita misalkan Dengan A dan B Maka dia akan menjadi A kuadrat plus B kuadrat Jadi ini yang ditanyakan sekarang Diketahui A min B Ditanya adalah A kuadrat plus B kuadrat Sangat persis seperti tadi caranya Jadi kita akan menggunakan A min B dikuadratkan Jadi itu A min B dikuadratkan Dia akan menjadi A kuadrat plus Sorry A kuadrat min 2 A B Plus B kuadrat Cuma yang disini ditanyakan adalah A kuadrat plus B kuadrat Berarti kita akan bisa Pindahkan min 2 A B nya Ke ruas sebelah kiri Sehingga dia akan menjadi A min B dikuadratkan Ditambah dengan 2 A B Itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Seperti itu Nah kalau kita lihat disini A min B sudah diketahui A min B sama dengan 5 Sehingga kita bisa tulis 5 pangkat 2 Itu ditambah dengan 2 Dikali dengan A nya itu adalah 2 pangkat X Dikali dengan B nya adalah 2 pangkat min X Ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Dan sekarang kalau kita lihat Untuk yang berpangkat seperti ini Sangat persis seperti tadi ya 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat min X Berarti itu sama saja dengan 2 pangkat X dikurangi X Atau sama saja dengan 2 pangkat 0 Kalau 2 pangkat 0 Berarti sama saja dengan 1 ya Berarti 5 kuadrat 25 ditambah dengan 2 Dikali dengan 1 Itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat Kalau kita lihat Jadinya untuk Apa 25 ini Ini dia Jika ditambah Dia akan menjadi 27 Sehingga kita akan dapat Jadinya A kuadrat plus B kuadratnya Itu sama dengan 27 Seperti itu Baik Jadi itu saja untuk Pembahasan soal pada video kali ini Jangan lupa untuk like share dan subscribe Dan apabila kalian memikir pertanyaan Ataupun soal yang ini Dibuatkan video pembahasan Seperti ini juga Saya akan kalian cek Di dalam deskripsi Setiap video kami Di sana ada email Kalian bisa kirimkan soal kalian Ke dalam email tersebut Terima kasih